Lesti Kejora tetap menjalani ibadah puasa meskipun dirinya dalam keadaan sakit. Menurut biduan cantik asal Cianjur tersebut, dirinya berusaha akan tetap berpuasa jika ia masih sanggup. Seperti yang diketahui, selama beberapa hari yang lalu tepatnya saat acara Grand Opening Store Manja Ivan Bunawan, Lesti Kejora dikabarkan jatuh sakit. Setelah beberapa hari dirawat di rumah sakit, kesehatan Lesti Kejora akhirnya kian berangsur-ansur pulih. Dan hari ini, tepatnya selasa 4 April 2023, istri Rizky Bilar sudah dibolehkan untuk pulang ke rumahnya dengan catatan tetap masih dalam pengawasan dokter. Lesti Kejora mulai membaik usai mendadak dilarikan ke rumah sakit karena tipes. Dikutip dari Youtube Leslar Entertainment, Lesti Kejora menceritakan kondisi yang ia alami pada saat itu. Menurut Lesti Kejora, apa yang ia rasakan saat itu bukan seperti meriang atau demam pada umumnya. Ia mengaku suhu tubuhnya tiba-tiba meningkat hingga tak kuasa menahan tangis karena rasa sakit yang dirasakan. Itu M.A.H. bukan meriang, ngomong aja nangis dulu saking sakit dan panasnya, terang Lesti Kejora. Menurut Lesti Kejora, sebelumnya ia tak pernah merasakan sakit yang demikian. Dedek tuh kalau sakit nggak pernah yang sampai segitu, terkahir dulu pas jamannya tipes dan kemarin itu baru ngerasain lagi, ucapnya. Rizky Bilar membenarkan jika kondisi sang istri mulai berangsur pulih. Lesti Kejora bahkan sudah tampak lahap makan. Oke, udah senyum dia udah bisa makan lahap ya, jadi kemarin itu Lesti sempet drop, sampai pingsan, ucap Rizky Bilar. Sang aktor menduga istrinya itu jatuh sakit karena kelelahan. Mungkin indikatornya adalah Lesti kecapean, jadi lima hari yang lalu Lesti itu terlalu memforsir, puncaknya pas kita dari buk berterus drop, pingsan, jelas Rizky Bilar. Pedanggut Lesti Kejora dikabarkan jatuh pingsan, hingga dilarikan ke rumah sakit. Akui sampai menangis rasakan sakitnya. Diketahui sebelumnya, Lesti Kejora sempat jatuh pingsan usai menghadiri acara buka bersama. Setelah itu kondisi Lesti Kejora tak kunjung membaik, hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Lesti Kejora menceritakan kondisinya pada saat itu. Istri aktor Rizky Bilar tersebut menceritakan apa yang ia rasakan saat itu bukanlah meriang. Lesti Kejora pun sampai menangis merasakan sakit dan suhu tubuh yang meningkat. Itu M.A.H. bukan meriang, ngomong aja nangis dulu saking sakit dan panasnya, ucap Lesti Kejora. Wanita yang akrab di sapa dedek Lesti tersebut menuturkan, sebelumnya ia tak pernah merasakan sakit yang demikian. Dedek tuh kalau sakit nggak pernah yang sampai segitu, terkahir dulu pas jamannya tipes dan kemarin itu baru ngerasain lagi, sambungnya. Sebelum dirawat di rumah sakit, Lesti Kejora terlebih dahulu melakukan tes darah. Mengejutkannya dari hasil tes darah yang ia lakukan didapati ada gejala penyakit tipes. Rizky Bilar yang berada bersama Lesti Kejora pada saat itu menyebut keadaan istrinya kini sudah berangsur membaik. Pelantun lagu insan biasa itu sudah tampak lahap makan setelah sebelumnya mengalami penurunan kesehatan. Oke, udah senyum dia udah bisa makan lahap ya, jadi kemarin itu Lesti sempat drop, sampai pingsan, sambung Rizky Bilar. Aktor 27 tahun tersebut menduga sang istri jatuh sakit akibat kelelahan. Pasalnya dalam 5 hari terakhir Lesti sering memforsir kegiatannya. Aktor yang akrab di Sapa Bilar tersebut sempat menganggap apa yang dialami Lesti Kejora tersebut wajar-wajar saja. Pasalnya Lesti kerap mengalami kondisi serupa. Awalnya gue pikir awalnya pingsan biasa, karena dia kan sering backhold, gak sering sih cuma beberapa kali sih. Biasanya ketika diurut, pakein minyak angin pelan-pelan berangsur pulih lagi, tapi kemarin gak seperti itu, gak tiba-tiba langsung bugar lagi. Terima kasih telah menonton!